Nah ini dia hape yang aku pake yang selalu kalian tanyain Jadi aku itu pake Vivo Y12S Ini harganya sekitar Rp 1.900.000 gitu Ini murah banget Sering banget yang nanya di DM Instagram Kenapa gak pake iPhone aja Sebenernya aku tuh mau, cuman kan aku masih nabung gitu Nah aku lebih mentingin dulu Kamera buat vlog, buat foto Produk gitu, jadi aku uangnya Tabung dulu buat beli kamera Jadi aku beli dulu hape yang mungkin Murah tapi bisa kepake gitu Nah aku beli hape ini, ini tuh murah banget ya Rp 1.900.000 udah Dapet kapasitasnya lumayan bagus Tuh, ini warna hitam Tapi ada biru-biru kayak gitu Yang ini Ini tuh kayak 3D gitu Kayak makeup kan Sebenernya casing aku itu Ada beberapa, terus aku tuh Pake casing sesuai mode aja Nah kita nyalain Nah ini Tempilan lock screennya tuh kayak gini Aku pake gambar dari Pinterest Terus ada kode yang harus kita masukin Cuman aku disini pake Fingerprint yang disebelah sini Pake jari aku Jadi langsung kebuka gitu Disini cuman ada 2 tampilan Kayak gini Gak ada lagi Karena aku Aplikasinya Seneng banget Kalau di folder gini Soalnya kalau satu-satu itu kayak ribet gitu Nyari aplikasinya Atau juga kalau di Vivo ya 12s itu kayak bisa Gini tuh Semua aplikasi ada Cuman aku lebih seneng pake folder Kayak gini Ya inilah Kayak gini Nah kita ada di awal dulu ya Nah di sebelah kirinya Ada kayak google gitu Buat kita mau ke google Terus ada berita-berita Aku jarang buka ke sebelah kiri Terus kita geser kesini Ada playstore Ya basicnya Gak usah dibuka Ada di semua hp android Terus ada musik Aku itu jarang banget dengerin musik Paling juga kalau denger Lebih sering di youtube Kalau di hp itu Kayak cuman sedikit Cuman ada instrumen buat video Sama musik Bila elis aja Terus biasanya aku Nyalain musik disini Kalau mau tidur Jadi disini tuh kayak Instrumen aja Misalnya kayak yang Ini Oke Kita kembali ke halaman utama Ada tema sama asisten Nah si tema ini Aku jarang pake Malah gak pernah pake Di hp ini Nah disini ada telpon Ada galeri juga Enggak deh Jangan diliat Nah disini ada Aplikasi-aplikasi yang sering aku pake Dari atas dulu Ini tuh kayak Buat Nirim-mirimin folder Atau aplikasi Nah ada share me Pipo, cloud Share it Sama isi share Terus disini ada catatan Disini catatan hp aku itu Pake kunci Karena disini tuh Bahaya banget Kalau orang tau Kita buka Terus ada Mbanking BRI Jadi ini tuh kayak password Sama username Username Biar aku gak lupa Aku masukin di catatan Terus ada ayat kursi Gitu kenapa kan Aku anaknya tuh penakut Jadi aku tuh suka lupa Kalau lagi takut Sama ayat kursi Jadi aku simpen di catatan Terus ada alamat Buat nanya-nanya Yang mau kirim produk Jadi aku gak usah tulis Satu-satu Jadi tinggal copy paste disini Terus ada instagram Kayak password gitu Semua instagram Aku sama yang lain-lainnya Ada disini Jadi kalau aku lupa password Tinggal buka catatan Jadi itu gak boleh banget Dilihat sama orang Jadi makanya aku kunci gitu Catatan di hp tuh Kayak penting banget Yang pertama disini Ada buat Edit-edit gitu Buat inspirasi Jadi disini tuh ada pinterest Ini pinterest aku Kita buka Nah disini ada baju Maksudnya kayak Racun-racun gitu Karena aku sering Sering banget Liat racun-racun Di pinterest Shopee Terus ada baju-baju Atau gambar-gambar Kayak gini Estetik Karena aku sering banget Liat Tuh kayak racun Tutorial Terus gambar-gambar Estetik kayak gini Kan buat wallpaper Ini tuh yang sering Aku buka gitu Gambar-gambar ini Nah ini History pencarian aku Kalian bisa screen Karena suka banyak Yang nanya Nah ini dia Bekas pencarian aku Di pinterest Kalian bisa screenshot Buat Inspirasi Kalian liat Di pinterest sendiri Yang kedua Pintis art Jadi ini tuh Buat Ngedit foto Buat thumbnail Youtube gitu Jadi aku editnya Di piece art sendiri Terus lightroom Sama vesco ini Buat Ngedit filter Instagram Maksudnya foto Instagram Jadi aku ngeditnya tuh Antara lightroom Sama vesco Terus ini Remini Aplikasi buat Ngerubah foto yang burung Jadi jernih lagi Ini VN Buat edit video Buat TikTok Misalnya Atau buat Produk di instastory Jadi Si classroom ini Aku simpen disini Karena biar aku gak lupa Soalnya Kalau aku udah ada Di antara aplikasi ini Suka lupa Sama tugas aku Tapi sebentar lagi Aku bakalan hapus Classroom Soalnya aku bakalan Bakal lulus gitu Sebentar lagi Karena aku kan gak kuliah Doain ya Tahun depan Semoga bisa ikutan kuliah Jadi Buat tahun ini Aku gak ikutan kuliah Jadi ini gak bakalan Kepake Classroomnya Ini tuh kayak Ada Al-Quran Sama Webtoon Sebenernya sih Gak boleh Ini disanding Cuman karena Dua-duanya itu Aplikasi buat membaca Jadi aku tuh Biasanya baca-baca Al-Quran tuh Lebih sering di HP Daripada di Al-Qurannya Terus ada Webtoon Aku tuh kalo gabut Itu Orang lain kan main game Aku tuh gak terlalu suka main game Jadi aku paling baca-baca Webtoon Sama nonton Dragwork itu Nah Di sebelahnya Yang ini Ini tuh aplikasi Yang bikin saya bangkrut Karena aku tuh Kalo udah buka Aplikasi ini Itu kayak Gak bisa tahan Semua Hasrat Buat belanja Gitu Kalo Aduh pengen beli nih Ada Mbanking juga Jadi isi Saldo Ini untung saldonya Cuman seribu Saldo Sofie Paynya Jadi gak beli Di Satu folder Yang Bisa Ngabisin duit aku Kalo Tokped Beli-beli Itu jarang banget Aku belanja disana Lebih sering di Lazada Sama Shopee Terus aku pake Aplikasi Shopback Biar kalo aku belanja tuh Ada Cashbacknya Tapi kalo udah belanja Ada Cashbacknya disini Cuman cashbacknya tuh Cuman sedikit tuh Kayak Cuman 199 Cuman 63 perak Cuman kalo Sering belanja Lama-lama juga numpuk Nah ini udah 4 ribu Ini bisa dicairin Kerekening juga Jadi Cari aman lah ya Pake Shopback Terus juga disini ada Ada Feedback Sama Play It Jadi aku download Aplikasi Maksudnya download musik tuh disini Kayak Musik-musik di Youtube Bisa di download Di aplikasi Feedback Semuanya Video TikTok Video Instagram Bisa di download Di aplikasi Feedback ini Jadi Aku Gabungin di satu folder Karena itu nyambung gitu Jadi kayak Play It itu Anaknya si Feedback Itu kan ada iklan Ada Feedback Nah selanjutnya Ada ini Kan kalo ini tadi Yang bisa Ngabisin uang aku Istilahnya Aplikasi-aplikasi Yang bikin aku banggrut Nah beda lagi Kalo disini Ini aplikasi-aplikasi Yang bisa Ngasilin aku uang Gitu Kayak Google AdSense Belum aku cairin Ada Sisa Saldo Sekitar 1.400.000 Ini belum aku cairin Masih ada di dalam AdSense Di aplikasi Bukan aplikasi sih Ini kayak web gitu Yang ini Ada juga saldo Aku tuh semuanya Gak dimasukin rekening Karena Kan aku udah bilang Mau Ngumpulin uang Buat beli kamera kan Nah ini Penghasilan endorse aku Jadi ada beberapa Yang udah masuk gitu Aku kumpulin Sebenernya itu udah Abis dipake belanja Cuman aku sisain Ada 1.400.000 Ini gak Aku masukin ke rekening ya Masih disini Terus juga ada Narators Ini tuh Aplikasi Apa ya Aplikasi sponsor Ke aku Waktu itu Ada sponsor Jadi Aku tuh Harus install Aplikasi ini Jadi bayarannya tuh Lewat aplikasi ini Nah Kebetulan Bayarannya itu Gak bisa Dicairin langsung Ke rekening Jadi Masih disimpen disini Tuh ada Pembayaran 180 dolar Ini tuh udah Aku masukin ke rekening Cuman cairnya itu Sekitar bulan Juli Jadi aku gak boleh Uninstall aplikasi ini Sampai bulan Juli Kemayang kan 180 dolar Kalau dirupiahin tuh Kayak 2 juta 600an gitu Ya lumayan lah Terus ada Aku misalnya Kan bikin Lazada haul Terus Si linknya tuh Diubah dulu Ke style doubler Aku udah pernah cerita Nah nanti Kalau ada yang beli Dari link yang aku Bagiin Terus ini Pendapatan aku Sekitar 39 dolar Jadi aku dapet Komisi Ya ini juga Belum cair Ke rekening Terus juga Ada Jadi segitu aja Jadi ini tuh pokoknya Penghasil uang-uang aku Gitu Tapi ini juga Penghasilan gak Sebulan Gak dua bulan Ada sekitar yang udah Lima bulan Gitu Jadi aku simpen disini Gak aku belanjain Kalau aku masukin rekening Takutnya nanti Aku dipakai belanja Jadi aku simpen dulu disini Nanti kalau udah kekumpul Baru masukin rekening Terus beli kamera Nah lanjut Disini ada Duniaku Sosmed Aku sebenernya gak Gak terlalu suka Sosmed Cuman Karena aku dapet uang Dari sana Jadi aku harus main Mau gimana juga Disini ada whatsapp Aku gak bakalan buka Karena whatsapp aku itu Pribadi ya Cuman temen Sama paling Yang mau endorse Terus disini Ada instagram Ini instagram aku ya Kalian juga tau Pasti kalian Udah follow instagram aku Kayak gini deh Basic sih Aku gak terlalu suka juga sih Kalau liat-liat Cuman kayak Lebih sering ke TikTok gitu Disini ada facebook Lite Aku punya facebook Cuman Gak sering aku pake Kayak cuman Ngebagiin link aja Link-link youtube aku Terus juga disini ada TikTok Ya disini juga Aku dapet Uang Uangnya Uang-uang endorse gitu Ini tiktok aku Kalian bisa follow Disini Videonya masih Random gitu Jadi aku masih Belum dapet Konten yang pas Buat tiktok aku Jadi masih random gitu Tapi Ya lumayan lah Terus ada telegram Jadi disini Aku buat nonton Rakor aja Disini aku lagi nonton Theungkanyi Concert Jadi yang ini Sebenernya udah beres Cuman satu episode lagi Mr. Queen juga udah beres Dan The Penthouse juga udah beres Jadi tinggal Lunggu season Tiga Terus ada twitter juga Aku main twitter Terus liat-liat Status orang Rame aja Terus yang terakhir Udah sih Ini tinggal youtube aja Kalian bisa liat Orang-orang yang aku subscribe Kayak Kain master Karena disini tuh Kayak inspirasi-inspirasi Edit video Terus ada Ya gini deh Youtuber-youtuber Nah jadi segitu aja Yang bisa aku tunjukin Di what's on my phone Oh iya Karena kalian Banyak banget yang Minta rekomendasi Buat beli hp Kak Kok kameranya jerih banget sih Hp apa sih Aku mau ikutin Kalian gak usah ngikutin Hp yang aku pake Aku pake Pipoya 12s Karena kameranya tuh Kayak biasa aja sih Cuman tergantung Kalian Cara pakenya gimana gitu Sebenernya kamera Semua android tuh Kayak sama aja sih Jadi itu gak sebagus itu Cuman kayak Cara ngambil videonya Kalau ngambil kamera Itu yang paling penting Jadi harus di tempat terang Jangan terlalu banyak gerak Kalau lagi nge-record Jadi nanti hasilnya Bakalan bagus Oke segitu aja Video yang Aku bisa Sampaiin ke kalian Semoga kalian Udah gak penasaran lagi Sama hp-hp yang aku pake Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati